Hai, selamat siang semuanya. Selamat datang di kunci rahasia ke suksesan Jepang, Kairu Kaji, kali ini 118. Kalimat kali ini adalah fushimeo tsukeru. Ya, fushime itu batasan. Tsukeru itu pasang ya, tapi ya saya terjimanya menjelaskan batasan. Jadi batasan itu ya macam-macam. Dan fushimeo yang paling jelas bagi orang Jepang adalah Tahun Baru. Jadi menjadi Tahun Baru, hampir semua orang Jepang itu yang memawasi, apa namanya ya, evaluasi diri tahun lalu saya itu gimana, dan kemudian tahun ini saya maunya beginilah gitu. Itu fushimeo. Dan itu fushimeo waktu ya. Dan sebenarnya kalau fushimeo ini, ya boleh dikatakan sama dengan kejimeo. Kejimeo kayaknya dulu jelasin ya. Jadi harus menjelaskan misalnya urusan pribadi dan urusan kantor, ya kan. Apa yang urusan keluarga, apa yang urusan pribadi, kemudian waktunya juga, ya kan. Waktu kantor, waktu pribadi, ya dipisahkan. Sebenarnya kalau di kantor, ngobrol-ngobrol yang tidak ada kaitan dengan kantor itu sebenarnya nggak boleh. Ya kadang-kadang untuk bikin suasana enak, ya sedikit-dikit boleh. Misalnya kemarin ada gunpa bumi gimana, bajunya gimana, ya boleh. Tapi kalau itunya, pas 1 jam 30 menit, wah itu sama sekali tidak fushimeo tsukiru kan. Jadi fushimeo tsukiru itu di belakangnya ada tanggung jawab. Jadi tanggung jawab apakah diri sendiri betul-betul sekarang mengurus urusan. Apa kerja atau gimana, ya kan. Dan juga, oh iya ya. Dulu sudah jelasin nggak ya? Ya tada shita shikinakani mo reigi. Kalo reigi, reigi itu sopan santung ya. Ya walaupun merasa dekat, tapi harus sopan santung juga kan. Misalnya pinjam uang, ya harus kembalikan. Kalau misalnya dibantu, ya harus bilang terima kasih. Ya kan, itu juga salah satu fushime. Jadi ya fushime terjemahnya batasan, tapi artinya luas. Dan dalam arti luas itu dasarnya apa? Dasarnya tanggung jawab sendiri. Atau rasa terima kasih terhadap orang lain. Atau rasa menghormati lah. Ya kan, misalnya itu kan di kerja, ya kan. Tidak boleh ngobrol yang tidak ada kaitan dengan kerja. Ya itu tidak menghormati atasannya kan. Ya kan, tidak menghormati atasan, tidak menyayangi atasan. Jadi, kalo kadang-kadang ya. Kalo bilang fushime o tsukiru atau keji me o tsukiru. Itu ada yang anggap terlalu disiplin. Seperti robot. Terbalik. Ya kan. Sebenarnya karena menghormati, karena mencintai orang lain. Makanya harus bikin batas sendiri. Apa urusan pribadi, apa urusan umum. Ya kan. Apa waktunya pribadi, apa waktunya umum. Ya. Dan juga itu ya. Mengkontrol diri juga ya. Mengkontrolkan diri. Ya. Mengatasi urusan sendiri itu ya. Jadi, apa yang harus dilakukan untuk diri sendiri ya harus dilakukan. Jangan minta-minta terus gitu. Ya. Dengan begitulah sebenarnya manusia minta maju kan. Jadi, manusia yang tidak maju ya boleh dikatakan manusia yang kurang menyayangi orang. Kurang menghormati orang. Ya, bisa dikatakan begitu. Ya. Jadi, ya kalau biasanya ya. Kalau ada urusan-urusan yang tidak senang. Atau di urusan-urusan yang, atau kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan sendiri. Ya, semua masalahkan orang lain. Tapi justru itulah merendahkan diri. Ya. Jadi, harus. Pokoknya itu ya. Saya selalu bilang. Namanya itu ya manusia ya. Hidup di masyarakat. Seharusnya harus tanggung jawab semua. Tapi kalau semua tidak bisa kan. Harus dibantu orang lain. Harus dibantu orang lain. Maksudnya apa? Harus terima kasih. Harus menghormati. Ya. Dengan begitulah. Kita hidup di masyarakat. Saring menghormati. Ya. Itu menurut saya di belakang Fushime Utsukeru pada filosofat atau pikiran seperti itu. gitu ya. Jadi. Coba deh. Agak kaku. Tapi. Coba. Setiap satu hari ya. Satu hari penuh. Ya. Satu hari penuh. Ya kan. Waktu urusan pribadi jam sekian sampai jam sekian. Ya kan. Waktu bebas jam sekian dan jam sekian. Ya. Coba di. Coba teriti sendiri lah. Ya. Dengan begitulah. Bisa meningkatkan kemampuan sebagai manusia. Agar bisa masuk sorda. Terima kasih. Tunggu. Tunggu.